Intro Ada sejumlah artis Indonesia yang terlahir sebagai seorang muslim namun meninggal dalam keadaan murtad. Para artis tersebut memutuskan menjadi murtad karena berbagai macam alasan sehingga tidak lagi menjalani ibadah agama Islam. Selain itu ada beberapa artis yang sempat menghebohkan publik saat menjelang prosesi pemakaman. Hal tersebut terjadi lantaran perbedaan pendapat di antara keluarga soal misteri keyakinan para artis sebelum meninggal, apakah artis tersebut dimakamkan secara Islam ataupun Kristen. Siapakah artis yang meninggal dalam keadaan murtad? Berikut daftarnya yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Diana Nasution Penyanyi senior berdaerah Batak Diana Nasution menghembuskan nafas terakhir pada usia 69 tahun akibat penyakit kanker payudara Stadium 3 di rumah sakit pada tanggal 4 Oktober tahun 2013 silam. Ibunda mantan vokalis dewa 19 Marcelo Tahitu atau yang akrab di Sapa Ilo ini salah satu artis yang meninggal dunia dalam keadaan murtad. Pada tahun 1978, Diana menikah dengan seorang penyanyi berdaerah Maluku bernama Mingus Tahitu. Pada saat itu, Diana Nasution dan Mingus menikah beda agama. Pada tahun 1999 akhirnya Diana memutuskan untuk pindah agama mengikuti kepercayaan sang suami yakni Kristen hingga akhir hayat. Artis yang meninggal dunia dalam keadaan murtad selanjutnya adalah aktor senior Adi Kurdi. Kabar duka menyelimuti industri film Tanah Air setelah kehilangan aktor terbaik Adi Kurdi. Adi Kurdi meninggal dunia pada Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020. Adi Kurdi meninggal dunia di usia 71 tahun di rumah sakit akibat penyakit strok yang dideritanya. Nama Adi Kurdi mulai populer saat dia membintangi serial Keluarga Cemara yang tayang pada tahun 1997. Adi Kurdi terlahir sebagai seorang muslim namun ia memutuskan pindah agama ke Kristen untuk menikahi Bernadetta Siti Restia Ratuti. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Adi Kurdi sempat membintangi film berjudul Terima Kasih Emak Terima Kasih Abah yang tayang pada April 2020. Kiki Fatmala Kepergian Kiki Fatmala untuk selamanya menjadi kabar duka bagi dunia hiburan. Artis senior tersebut meninggal dunia akibat komplikasi penyakit kanker saat berusia 56 tahun. Kiki Fatmala meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023. Jenazah Kiki telah dimakamkan di pemakaman San Diego Hills pada hari Sabtu. Pada awal karirnya, Kiki Fatmala memang dikenal sebagai seorang yang mengikuti agama Islam. Potretnya mengenakan hijab hitam yang dihiasi dengan manik-manik serta baju gamis bermotif mencuri perhatian. Kiki juga sering terlihat menghadiri acara kajian Islam pada masa itu. Kiki Fatmala memutuskan untuk berpindah agama tepat pada tahun 2014 dan foto-foto baptisnya pada tahun 2019 menjadi topik perbincangan publik yang hangat. Kiki berkisah bahwa hati dan jiwanya tergerak untuk menjadi seorang Kristiani secara tak sengaja. Mendiang Kiki Fatmala salah satu artis yang meninggal dalam keadaan murtad dan dimakamkan secara prosesi agama Kristen. Jujuk Juwariyah Mantan Primadona Grup Lawak Srimulat Jujuk Juwariyah atau Akrab di Sapa Jujuk Srimulat meninggal dunia pada usia 67 tahun. Sejak sekitar tahun 1970-an, Jujuk Juwariyah merupakan primadona bagi kelompok Lawak Srimulat tersebut. Bersama suaminya, Tegu Selamat Raharjo ia mengurus grup Lawak Srimulat. Jujuk sering memainkan perempuan Jawa yang kenes dan kemayu. Istri mendiang pemimpin kelompok grup Lawak Srimulat Tegu Selamat Raharjo tersebut meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 6 Februari tahun 2015 setelah melawan penyakit kanker yang diidapnya sejak tahun 2012. Pada tahun 2003, Jujuk Juwariyah memutuskan keluar dari Islam dan memutuskan jadi pengikut Kristus sampai akhir hayatnya. Junaidi Solat Aktor kawakan tanah air Junaidi solat meninggal dunia dalam usia 70 tahun. Junaidi menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Senin tanggal 18 Januari tahun 2021 lalu. Karier Junaidi dalam dunia hiburan bermula ketika mendapat peran utama dalam film Aku Tak Berdosa bersama Dewi Puspa. Namanya melambung tinggi pada tahun 1977 saat menjadi bintang film Ahli Topan Anak Jalanan. Junaidi solat berperan sebagai Ahli Topan yang gagah berani. Ia beradu peran dengan Yati Octavia. Lelaki yang memutuskan pensiun dan beralih agama hingga menjadi pendeta ini rupanya memiliki perjalanan spiritual cukup panjang. Sebelum memutuskan memeluk Kristen pada tahun 1984, Junaidi solat rupanya sempat bergumul mencari Tuhan selama dua tahun. Selama dua tahun itu pula ia beribadah di dua tempat berbeda yakni di masjid dan di gereja. Junaidi sendiri mengaku bahwa dirinya sudah berhasil membujuk orang tua, keluarga hingga kerabatnya untuk memeluk agama Kristen. Junaidi memutuskan pensiun jadi seniman dan memilih menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang pendeta hingga akhir hayatnya. Arswendo Atmowiloto Arswendo Atmowiloto merupakan seniman dan budayawan legendaris di Indonesia. Bermula saat berprofesi sebagai wartawan, kepiawayan Arswendo menciptakan banyak karya tulis menjadikan dirinya sebagai sosok penting dalam sejarah Indonesia. Salah satu karya terkenal Arswendo adalah keluarga cemara yang kemudian diangkat menjadi film pada tahun 2018. Arswendo meninggal dunia pada Jumat tanggal 19 Juli tahun 2019 di usianya 70 tahun. Sebelum meninggal dunia, Arswendo sempat dirawat di rumah sakit karena menderita kanker prostat. Arswendo awalnya beragama Islam, namun kemudian berpindah menganut katolik mengikuti keyakinan sang istri. Yana Zen Nama artis lawas Yana Zen tentu sudah tak asing bagi generasi 90-an dan 2000-an. Artis cantik berparas belasteran itu kerap memenuhi layar kaca sebagai pesinetron kondang tanah air. Yana Zen lahir di Moskow pada tanggal 27 Agustus tahun 1972. Dia meninggal dunia di Jakarta pada hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2017 di usianya yang ke-44 tahun akibat penyakit kanker. Artis yang meninggal dunia karena kanker payudara itu kini sudah beristirahat dengan tenang. Namun masyarakat masih menyoroti seputar drama dan perselisihan keluarga yang terjadi saat Yana Zen berpulang. Banyak yang merasa iba dengan kondisi Yana Zen pada akhir hidupnya. Jenazah Yana Zen sempat tertahan di rumah sakit lantaran kekurangan dana untuk mengurusi segala administrasi. Ada masalah cukup serius jelang pemakaman Yana Zen. Hal tersebut bermula ketika kedatangan ayah Yana Zen Nurzaman Zen memberi keterangan bahwa putrinya adalah seorang muslimah. Tapi ibunda Yana Zen yang berasal dari Rusia Sotlana memberikan keterangan beberbeda yang menyebut bahwa putrinya sudah pindah agama. Dulu kedua orang tua Yana Zen saat menikah hingga melahirkan Yana berbeda agama. Bahkan jenazah Yana Zen sudah dilakukan prosesi dengan agama Kristen. Perbedaan pendapat mengenai keyakinan Yana Zen serta tata cara pemakaman membuat suasana duka menjadi sangat ricoh. Di tengah kericuhan itu, kerabat Yana Zen mengajak awak media melihat ke arah jenazah Yana Zen. Tampak air mata menetes di wajah pesinetron 44 tahun tersebut seakan bersedih akibat kedua orang tuanya bertengkar. Banyak masyarakat menanyakan agama apa sebenarnya yang dianut oleh Yana Zen. Nita yang selalu mendampingi Yana setahun terakhir itu bercerita bahwa Yana hafal beberapa surat dalam kitab suci Al-Quran. Sebab sedari kecil Yana memang tinggal bersama ayahnya Nurzaman Zen yang memeluk agama muslim. Johny Indo Salah satu aktor senior Indonesia Johny Indo meninggal dunia di usianya 72 tahun. Berbagai spekulasi pun muncul terkait keyakinan Johny di akhir hayatnya. Pasalnya seminggu sebelum meninggal Johny dikabarkan kembali ke agama Kristen. Johny Indo meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Januari tahun 2020. Dalam cerita hidupnya, Johny Indo sempat memutuskan untuk pindah agama Islam dan menjadi mu'alaf. Bahkan ia sempat berdakwah dan menunaikan ibadah haji. Aktor senior Johny Indo rupanya sudah pindah agama ke Kristen sebelum meninggal dunia. Hal itu pun dibenarkan oleh cucunya yang bernama Santa. Santa mengatakan kalau Johny Indo sebelumnya memang memeluk agama Islam. Tapi dia pindah gara-gara mengikuti keyakinan istri pertamanya Stella Tia. Keputusan itu pun bukan tanpa alasan. Menurut Santa, Johny Indo menyesal telah meninggalkan istri dan keluarganya. Nama Johny Indo sendiri sempat melambung di era 80-an akhir. Dia pernah memintangi film Badai Jalanan, langkah-langkah pasti hingga daerah jagoan. Sebelumnya, dia juga pernah dijebloskan di penjara Nusa Kambangan karena merampok toko emas di Cikini, Jakarta Pusat pada tahun 1979.